Ini bicara hak dan kewajiban ya Di antara Kewajiban orang tua adalah memberikan naskah kepada istri dan anaknya Ketika dia meninggal dunia Maka dia akan diwarisi oleh istri dan anaknya Kalau tadi sang ayah Meninggal dunia Sebelum meninggal dia berpesan Supaya Dia mungkin punya istri lebih dari satu Atau tadi dikatakan Istri yang pertama meninggal dunia Sang ayah menikah lagi Punya istri dan punya anak Jadi pernikahan yang kedua ini Apakah wasiat ayah itu buat Istri dan anak-anaknya berlaku? Enggak jemah Rasulullah SAW mengatakan La wasiatali waris Enggak ada wasiat buat ahli waris Terus gimana kalau hibah? Kalau hibah kepada anak-anak harus adil Harus semuanya dikasih Tapi kalau sang ayah meminta kepada anak-anaknya Agar itu diberikan kepada istri dan anak-anaknya dan anak-anaknya meribu Berarti yang ngasih itu anak-anaknya sebenarnya Kenapa? Karena itu menjadi hak anak Warisan itu hak bersama Kalau sebagian mengikhlaskan haknya tidak apa-apa Ya anak punya anak Anda tidak ambil sudah Tapi secara hukum Meninggal dunia Rumah Semua hartanya itu milik ahli waris Dilihat siapa saja ahli warisnya Oh dari istri yang kedua ada istri ada anak tiga Dari istri yang pertama Oh ternyata ada anak lima Orang tua sudah meninggal dunia Ibu juga sudah meninggal dunia Yaudah berarti ahli warisnya adalah istri dan anak-anak Bagaimana pembagian? Istri dapat seperlapan Kalau punya anak Kemudian anak-anak ya laki perempuan 2 banding 1 Seperti itu Jadi wasiat buat ahli waris ini tidak berlaku sebenarnya Kalau orang tua Orang yang bijak Maka kalau dia mau wasiat Dia wasiatkan kebaikan Wasiatkan sebagian hartanya buat masjid Untuk Bukan untuk anak-anaknya Anak-anak sudah dapat warisan Wasiat itu untuk yang tidak dapat warisan Hadha wallahu alam sohna